Apakah Nabi A.S. mengamalkan hal itu? Apakah memang ada adhan di pemakaman? Ada ikhomah di pemakaman tersebut? Kalau Nabi A.S. mengamalkannya, diikuti oleh para sahabat Nabi Abu Bakar mengamalkan, ketika Nabi meninggal dunia, Nabi diadhanin juga, atau ketika anak-anak Nabi meninggal dunia, Nabi A.S. mengadhani dan mengikomah, maka kita amalkan itu. Tapi ketika mereka tidak mengamalkan, kenapa kita sibuk harus mengamalkan hal itu? Sepanjang yang Anda tahu, Nabi tidak mengajarkan hal itu, dan para sahabatnya, sahabat Nabi A.S. juga tidak mengamalkan hal itu. Maka kita sebagai seorang Muslim, sebelum beramal, maka bertanyalah. Sebelum beramal, pelajari dulu. Kalau ternyata Nabi A.S. mengamalkan, ya kita amalkan. Kalau enggak, kita tidak usah ribut. Karena banyak hal-hal yang menyebabkan perselisihan, kemudian mengantarkan kepada perpecahan, padahal hal itu sebenarnya, tidak diajarkan oleh Nabi A.S. dan tidak diamalkan oleh para sahabat Nabi A.S. Hathawallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.